Hi guys welcome back again with me Browin di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep Hi guys welcome back again with me Browin in this video I'm still playing this Creatures of the Deep And now guys I would like to share to you remembering you if you find this quest at the Costa Rica Jika kalian bertemu dengan quest ini di Costa Rica guys kalian harus selalu menyelesaikannya Lumayan guys hadiahnya bisa mendapatkan 2 jam ya gue kira pertama kali saja bisa mendapatkan 2 jam Ternyata gue coba lagi dan kita dapat 2 jam lagi guys quest ini adalah yang kita disuruh mencari peti guys ya Atau treasure chest ini gue agak pusing juga ini Kita harus mencari treasure chest guys ya Dan gue mau sarankan kalian mencari treasure chest itu di spot yang kiri kayaknya guys ya Oke kita coba saja lah satu persatu spot yang pernah gue coba Di pojok kanan bawah dan di spanish flagship Spanish flagship gue gak pernah dapet sih Yang gue pernah dapet itu di bagian pirate cave dan Mangrove bay Oke kita coba saja mencarinya beberapa menit lah ya guys Alright kids just do this Atau passed by Yeah And Yeah Terima kasih telah menonton 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 Bayangan kapal karam Di bawah situ dan kita coba saja Cash and reel disini sampai gue mendapatkan Treasure chest Gue pernah mendapatkan treasure chest itu disini Cash and reel saja guys Mudah-mudahan inilah Ini baru sebentar Gue cari kan Oh bener guys Kota kartakarun treasure chest yang kita cari Untuk quest kali ini Dan kita akan langsung dapatkan 2 jam Mudah-mudahan gak salah gue guys ya Oke jadi Kalau kalian mau cari ini Lebih baik cari di spot ini guys ya Di atasnya spot mangrove bay Di atas tempat gue Biasanya mencari pedro ya Ada kalian bisa lihat disini ada Kapal karam ya Apakah gue bisa mendapatkan Treasure chest yang lain Kita coba sebentar lah Cash and reel disini Oke guys Gue kayaknya susah dapat lagi guys Satu aja udah lumayan lah ya Beruntung dapatnya guys Di spot yang itu ya Di sebelahnya Silver Beach ini Kalian bisa cek Kita langsung lapor aja sekarang Dan Ambil hadiahnya guys Berikan Just give it To my clock smidge Dan Mendapatkan 2 jam guys 2 jam Is great For just a daily quest Like this guys ya Oke Kita claim aja 2 jam nya Dan Jadi begitulah Cara gue mendapatkan Treasure chest Yang paling tepat Itu di bagian Yang itu tadi guys ya Ini quest yang sangat Menguntungkan Setiap hari Kalau dapat ini quest Lumayan guys ya Alright Thank you guys for watching Don't forget to like Comment and subscribe And see you guys In the next video Bye And have a good game See you guys